Ya saudara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump didakwa atas 34 tuduhan pidana terkait pembayaran uang tutup mulut terhadap seorang bintang film porno tahun 2016 lalu di pengadilan Manhattan, New York. Hakim membacakan total 34 dakwaan pemalsuan dokumen bisnis terkait uang tutup mulut terhadap seorang bintang film porno Stormy Daniels jelang masa kampanye Pilpres 2016 lalu. Donald Trump menyangkal tuduhan suap itu. Proses persidangan berjalan singkat kurang dari satu jam. Trump meninggalkan persidangan dan langsung bertolak kembali ke kediamannya di Florida. Sebelumnya Trump dilaporkan memberikan uang tutup mulut senilai 130 ribu dolar atau sekitar 1,9 miliar rupiah ke Stormy Daniels. Uang itu dimaksudkan untuk mencegah Stormy Daniels mengungkap hubungannya dengan Trump ke publik.